Selamat datang di channelnya Suhairi Daslim. Kali ini saya akan berbagi informasi tentang cara mengetahui burung perkutut yang memiliki kodam. Salah satunya bisa menggunakan jari tangan. Sebagaimana yang diketahui burung perkutut sejak dulu dipercaya memiliki kodam. Sehingga wajar bila burung perkutut dapat membawa tua kepada pemiliknya. Namun sayangnya tidak banyak yang tahu cara mendeteksi burung perkutut apakah memiliki kodam atau tidak. Lalu bagaimana cara mengetahui burung perkutut yang memiliki kodam. Salah satu cara mengetahui perkutut yang berkodam yaitu menggunakan jari tangan. Caranya pegang burung perkutut dan letakkan telunjuk dan jari tengah di dekat kepalanya. Selanjutnya jika jari terasa dingin berarti perkutut tersebut memiliki energi positif dan bagus dipelihara. Sedangkan jika terasa hangat, tandanya perkutut tersebut bisa mendatangkan rejeki. Bila jari telunjuk yang ditempelkan di atas kepala perkutut terasa panas, itu artinya perkutut tersebut memiliki energi negatif dan sebaiknya jangan dipelihara. Sementara jika jari yang ditempelkan di dekat kepala perkutut tidak terasa apa-apa berarti perkutut tersebut tidak memiliki kodam. Cara kedua bisa lewat mimpi. Anda cukup tidur di dekat perkutut. Setelahnya ucapkan dengan baik dan sopan kalau kita hendak bertemu dengan kodam yang ada di perkutut. Biasanya jika perkutut tersebut memiliki kodam, akan diberi isyarat tertentu lewat mimpi. Cara ini bisa dilakukan selama tiga hari berturut-turut. Namun jika tidak kunjung mendapatkan isyarat lewat mimpi, tandanya perkutut tersebut tidak memiliki kodam. Demikian sedikit informasi yang dapat kami sampaikan.